Pemirsa, deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Willy M. Yosef dan Habib Ismail bin Yahya mendapat antusias yang meriah dari masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Sebelum menghadiri deklarasi, calon gubernur Kalimantan Tengah Willy Midel Yosef menyempatkan untuk berkunjung dan melihat langsung posko tim pemenangan pasangan Willy Habib yang berada di Kabupaten Gunung Mas. Willy beserta rombongan juga menyempatkan untuk menyapa para relawan dan tim pemenangan pasangan Willy Habib yang berada di posko tim pemenangan Willy Habib Kabupaten Gunung Mas. Deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah ini berlangsung di gedung pertemuan umum Damang Batu dan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh relawan serta simpatisan pasangan Willy Habib. Dalam sambutannya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Willy Habib sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, Kalimantan Tengah, Faridawati Darlan Aceh, memberikan apresiasi atas antusias masyarakat yang berhadir dalam deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Willy Habib ini. Faridawati juga menyebut pasangan Willy Midel Yosef dan Habib Ismail bin Yahya hadir untuk menjawab keinginan masyarakat yang membutuhkan putra daerah yang memimpin Kalimantan Tengah. Calon gubernur Kalimantan Tengah Willy Midel Yosef juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan masyarakat Kabupaten Gunung Mas untuk memberikan doa dan dukungan kepada pasangan Willy Habib. Willy juga menambahkan kehadiran pasangan Willy Midel Yosef dan Habib Ismail bin Yahya ini merupakan wujud keseriusan bahwa pasangan Willy Habib siap membawa perubahan yang baik bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai informasi selain acara deklarasi ini juga berlangsung agenda kudesak Willy Habib kedua yang mana animo masyarakat hadir dalam acara ini turut meriah dari dalam gedung hingga luar gedung pertemuan ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wira Rizki Pratama, Dayak TV mengabarkan.